Nah, hari ini kita akan menyilangkan antara Palenopsis belina dan Palenopsis kapuasensis. Nah, Palenopsis kapuasensis ini adalah Palenopsis spesiesnya baru ditemukan di tahun 2017 dan jumlahnya sangat sedikit di Kalimantan, di daerah Sungai Kapuas. Oke, sekarang kita mau mencoba ini dulu deh. Berarti kalau tulisannya begini, serbuk sarinya dari Palenopsis belina, kemudian induknya di Palenopsis kapuasensis. Nggak tahu deh apa induknya, memang benar bahasanya. Tapi serbuk sarinya dari belina. Oke, kita cara mengambil serbuk sari. Nah, serbuk sarinya ada di... Ini... Luh, saya matanya juga nggak awas nih. Adanya tuh di sini. Jadi kalau diambil tuh seperti ini. Aduh, capo. Oke. Nggak tahu nih belina belum pernah, jadi ternyata agak sulit. Itunya apa? Serbuk sarinya ada di dalam. Nah, jadi deh. Ini dia serbuk sarinya. Nah, sekarang kita akan letakkan serbuk sarinya ini di Palenopsis kapuasensis atau sebaliknya. Jadi kita keluarin dulu dua-duanya serbuk sarinya ya. Oke, sekarang kita ambil serbuk sari dari kapuasensisnya. Nah, sekarang kita lanjut mengambil serbuk sari dari Palenopsis kapuasensis. Nah, ini serbuk sari udah kelihatan ya. Yang sebelah kiri itu serbuk sari dari Palenopsis kapuasensis. Nah, yang di sebelah kanan adalah serbuk sari dari Palenopsis belina. Kita mau buat yang ini dulu, berarti ini artinya serbuk sarinya dari belina. Kita ambil serbuk sari dari belina. Kemudian, kita masukkan ke... Nah, sudah di dalam jadi satu bagian. Jangan lupa diberikan label. Berarti tadi kan serbuk sari-nya dari belina. Dan, diletakkan di Palenopsis kapuasensis. Jadi kita letakkan label yang ini ya. Kesini. Oke. Nah, sekarang kita akan buat yang kedua, kebalikannya. Nah, kalau tulisan yang begini berarti serbuk sari-nya dari kapuasensis. Tunggu ya. So sticky. Sebenarnya dia lengket sekali. Kemudian, kita masukkan ke... Lihatin. Masukkan ke... Kotik satunya. Sudah, jadi deh. Tinggal menunggu. Jangan lupa berikan tag-nya. Supaya kita tahu kapan akan diambil dipanen buahnya. Daaah! Selamat menunggu.